Oke pemirsa intent bagi investigasi, tim intent investigasi sendiri sudah di lokasi dimana tempat kejadian dari Vina dibunuh disini oleh Peggy Setiawan dan juga Eki. Beginilah suasana terbaru dari siang yang sekitaran pukul 12 siang kalau di kita lihat sendiri emang ini adalah jalanan umum ramai-ramai kelihatan lamai latar seperti ini pemirsa intent investigasi ramai. Rumah Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu dekat dari jembatan tempat peristiwa kejadian tidak jauh atau kita kalau dari rumah mungkin sekitar kita motor 10 menit pemirsa. Nah kalau untuk rumahnya Eki sendiri itu arahnya mungkin berlawanan arah seperti ini itu jaraknya mungkin sama sekitar 15 menit. Mereka rumah Peggy dan Eki itu dari sini mungkin pemirsa intent investigasi dekat bisa di seperti itu kalau kita setelah penelusuran tim intent investigasi. Ini terlihat dari sekitaran juga ramai lancar lalu lalang kendaraan. Cuaca di sini juga begitu cerah atau panas. bentar. Bentar. Inilah sekitaran dari jembatannya pengintur peristiwa. ada rumah-rumah juga bisa lihat ini oke kalau kita dalam waktu dekat pemirsa intern investigasi beginilah kita di lokasi kejadian seperti ini ini adalah sekitaran dari rumahnya ini adalah sekitaran di bawah jembatan ini memang ada tol pemirsa intern investigasi seperti ini lalu lalang jembatan juga terlihat disini mungkin ada tol terlihat juga lalang sekali lagi mungkin pemirsa intern investigasi rumah Pegi Setiawan yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Pina dan Eki ini tidak jauh dari lokasi peristiwa kejadian pembunuhan pada tahun 2016 dan rumah itu juga bisa menutupnya bisa jauh dari sini untuk rumah Pina sendiri dari sekitar Noragas ini jauh dari lokasi rumahnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Tidak! 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 selamat menikmati